Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya teman-teman Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai masalah PIN yang ada di pesan messenger teman-teman ya, khususnya di facebook teman-teman Jadi kalau teman-teman buka facebook, kemudian buka ada pesan Ini klik pesan, kemudian akan muncul seperti ini teman-teman Jadi ini adalah pembaruan dari meta atau dari facebook Mengenai masalah keamanan yang ada di pesan facebook teman-teman Jadi disini ada perintah selesaikan penyiapan untuk terus mengirim pesan Nah kita disuruh memasang PIN teman-teman Jadi ini tujuannya untuk apa ya, untuk keamanan facebook sedang di upgrade Jadi ini adalah merupakan inisiatif dari facebook itu sendiri Untuk membuat atau meningkatkan keamanan facebook Kemudian akses ke riwayat obrolan sudah berubah Jadi berubah teman-teman setelah kita pasang PIN ini Akses obrolan itu berubah Bisa jadi setiap akun atau setiap percakapan itu harus kita buka menggunakan PIN Kemudian gunakan PIN untuk melihat riwayat obrolan Anda Jadi setiap kita akan membuka percakapan di messenger facebook ini teman-teman Kita harus menggunakan PIN Nah kemudian kita ke bawah teman-teman ya Kita gulir ke bawah Ada perintah buat PIN ada opsi lainnya Coba kita buka opsi lainnya teman-teman Nah ini adalah alternatif teman-teman ya Jadi kita disuruh membuat PIN Kemudian lanjutkan dengan Google Kemudian hanya akses di perangkat ini Kalau kita tidak mau menggunakan PIN teman-teman Atau memilih menggunakan Google Silahkan di klik saja teman-teman Tapi kalau kita memilih hanya akses di perangkat ini misalnya Ini kita tidak bisa membuka di HP yang lain teman-teman Jadi kalau HP kita atau perangkat kita hilang Ini susah teman-teman Karena harus ada persetujuan dari facebook itu sendiri Nah oleh karena itu kita gunakan PIN teman-teman Kemudian kita klik lanjut Nah ini Anda memerlukan PIN untuk memulihkan obrolan Nah kita disarankan menggunakan PIN Buat PIN yang sesuka teman-teman ya Saya akan mencoba membuat PIN Konfirmasi PIN Anda Jangan lupa diulangi lagi Nah kita tunggu prosesnya teman-teman ya Nah Dapat akhirnya Selesai juga teman-teman Jadi ketika kita mau buka harus memasukkan PIN Misalnya ini Nah Nah saya coba lagi teman-teman ya Saya keluar lagi Dan saya buka facebook Nah ini saya akan mencoba membuka messenger ini Apakah harus memasukkan PIN atau tidak Nah ternyata aman teman-teman ya Tidak perlu menggunakan PIN lagi Tapi sewaktu-waktu akan diminta PIN Kita harus ingat teman-teman ya Oke mungkin itu saja teman-teman Semoga bermanfaat Tidak perlu menggunakan PIN